Oke, saya kamutnya, senyum 3, 2, 1 Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Abrol dan Raisa Dalam acara ngobras bersama IPM, Ngobrol Asik Nah, jadi teman-teman pada pagi hari ini saya ditemani oleh narasumber saya yaitu Raisa Raisa apa kabar? Alhamdulillah baik, Abrol gimana? Alhamdulillah saya juga baik teman-teman Raisa, kamu udah sarapan belum? Ini kayaknya lemes Belum sampai lupa sarapan karena semangat banget Oh, ternyata semangat teman-teman Lupa sarapan datang ke sini Jadi berarti tadi berangkat itu langsung naik motor atau? Diantar Diantar, jadi diantar lupa sarapan langsung ke sini Jadi Raisa, sekarang saya ini mau bincang-bincang sedikit ya tentang IPM Tapi sebelum itu saya mau tanya nih Kamu di IPM ini menjabat sebagai apa, Raisa? Saya di IPM menjabat sebagai Ketua Sekretaris Umum Ketua Sekretaris Umum Berarti yang biasanya nyatet-nyatet gitu ya? Oh ya, Raisa, jadi dengar-dengar nih Kamu kan emang masuk di kelas ICO kan ya Acaranya itu di kelas ICO banyak, begitu juga di IPM IPM itu kan banyak banget ya kegiatannya ya? Iya, banyak banget Nah, jadi Kamu itu gimana sih perasaanmu? Masuk ICO, masuk IPM, banyak kegiatan kayak gitu Itu perasaanmu kayak gimana? Kadang capek juga sih, tapi ya Resiko juga, kita udah milih dua itu Jadi ya harus enjoy aja ngejalanin ya Tapi capek Capek Ya, kalau saya jadi Raisa juga capek paling Paling kan kalau hari minggu paling saya buat tidur paling ya Karena emang capek teman-teman Kegiatannya tuh banyak IPM itu kegiatannya bermacam-macam ICO pun bermacam-macam Belum lagi kegiatan dari sekolah Oh ya, Raisa, hari ini saya tuh punya topik menarik buat dibicarakan Yaitu IPM sebagai calon pemimpin bangsa Nah, kenapa harus IPM yang menjadikan pelajar-pelajar itu sebagai calon pemimpin bangsa Itu menurutmu itu gimana? Karena di IPM itu kita dididik untuk menjadi lebih disiplin Terus Disiplin Ya, melakukan hal-hal yang Banyak gitu ya Terus juga sikap kemimpinannya juga dilatih disitu ya Jadi, teman-teman di IPM ini banyak sekali ya pelatihan-pelatihannya Seperti yang di tahun lalu itu Eh, tahun lalu atau Bulan Januari ya? LDKS Bulan Januari Bulan Januari ya? Iya, kayaknya Bulan Januari Nah, pokoknya saya agak lupa-lupa ingat teman-teman Bulan Januari atau tahun lalu Itu kita ini ada LDKS LDKS itu apa sih, Raisa? LDKS itu kayak acara untuk Melatih kepemimpinan ya? Melatih kepemimpinan Jadi, melatih kepemimpinan Kan singkatannya LDKS itu latihan dasar kepemimpinan siswa Jadi, itu teman-teman kita ini IPM sesidawajo itu bertemu ya? Iya, ketemu di Waktu itu kayaknya di Vila Ma Iya, di Trawas ya? Iya, Trawas Nah, jadi pengalamanmu disitu itu kayak gimana sih, Raisa? Pengalamanku disitu ya Ketemu banyak teman baru Jadi, bisa menambah teman juga Terus, ya Belajar kepemimpinan banyak disitu Tapi, belajarnya disitu unik teman-teman Karena, belajarnya itu kita full main ya? Iya, sambil bermain belajarnya Terus, kalau nggak salah ingat nih Malam-malam itu, kok nggak salah kan hujan ya? Terus, ada sebagian tenda bocor ya Kalau nggak salah ya Tendaku juga bocor Bocor? Oh, saya nggak teman-teman ya Saya aman tapi Cuma sandal saya aja yang basah di luar itu sama teman-teman saya Oke, terus Ini Apa namanya pengalaman kamu selain ikut LDKS Misalnya acara-acara kain Apa ini? Acara IPM Iya, acara IPM Kalau dari IPM-nya sendiri Jadi, kemarin yang bagus itu serasehan itu Serasehan Yang buka bersama di masjid Alipas Itu, itu ngapain aja sih? Itu tuh kayak datangin materi dari Kalau nggak salah dari pimpinan Pimpinan IPM IPM cabang apa daerah ya? Saya agak lupa Sidoarjo pokoknya itu Terus, kita dengerin Kita nunggu sampai Buka puasa Terus, jadi pas waktu puasa ya materinya Itu, perasaan kamu gimana ngikut itu? Soalnya saya pas waktu itu nggak ikut ya Sempat sakit nih pas waktu itu Perasaan itu gimana? Ya, seneng aja sih Kan itu Kayaknya pas liburan sekolah Jadi, ketemu temen gitu Terus, buka bareng Jadi, ya seneng aja Oh, selalu ya temen-temen ya Jadi, masuk IPM itu Selain kita melatih sikap Kita juga dapat pengalaman-pengalaman baru Temen-temen ya Itu alasannya kenapa IPM itu Bisa mendidik Pelajar-pelajar yang ikut Di dalam organisasi tersebut Menjadi calon pemimpin bangsa Emang pemimpin bangsa yang baik Menurutmu itu kayak gimana? Ya, terutama yang punya Sifat pemimpinan Kepemimpinan yang Yang baik Ya, yang baik Yang tegas juga Yang tegas Terus, disiplin Ya, disiplin Terus, kalau menurutmu Ada pemimpin bangsa Yang pintar Tapi gak jujur Atau Gak pintar Tapi jujur Kamu mending pilih yang mana? Gak pintar Tapi jujur Pintar Tapi gak jujur Yang Gak pintar Tapi jujur Gak pintar Berarti jujur Pokoknya jujur Tapi kalau saya mirip Pintar Tapi jujur Gak ada di pilihan itu Karena Kita itu Butuh pemimpin Yang Pintar Dan jujur Tapi Cuma juga sih Kalau pinter Tapi gak jujur Buktinya banyak Di luar sana Yang Sukanya Korupsi Ya Ya, jadi Apalagi ya Kesan-kesan Kamu di IPM Mungkin kesan dukanya Apa? Kesan senangnya? Kesan duka sih Belum ada ya Belum ada Terus Terus kalau senangnya Ya itu Kalau ngumpul bareng Terus Kalau Ya Ngobrol-ngobrol bareng Sesama anggota Terus Ya itu Oke Oh iya Aku mau tanya nih Sedikit ya Jadi pas waktu rapat nih Pas waktu rapat itu Kadang-kadang kan Pas waktu pulang sekoran Kalau enggak Pas waktu Di tengah-tengah jam pelajaran Itu Kamu tuh tergorong Orang yang malas mengikuti rapat Atau rajin mengikuti rapat Kalau rapatnya di tengah pelajaran sih Semangat banget Tapi kalau Abis pulang sekolah Biasanya sih Kadang Malas-malasan Iya Kenapa kok bisa semangat banget Kalau rapatnya di tengah pelajaran ini Kenapa ini? Karena bisa bolos Bisa bolos Bisa bolos Bisa bolos Belajaran Jadi kita sebenarnya bukan bolos Pelajaran Cuma Izin lah Izin lah Cuma kita mendapatkan materi yang lain lah Kita ngomongnya Bukan bolos Kita mendapatkan materi Yang lain Tapi kalau misalnya Pelajarannya kamu tinggalkan Itu ada tugas itu Tetap kamu kerjain atau enggak? Iyalah Tanya ke temen Tadi tugasnya apa aja Terus dikerjain di rumah Oh gitu temen-temen Jadi tanya Tanya temen Biar Tidak ketinggalan tugas Jadi pas waktu rapat itu Kita juga gak boleh Mengabaikan pelajaran ya? Iya Harus 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 temen-temen Gak boleh Tidak boleh Mengejakan tugas Terus nih Di IPM Itu Ada Sahabat atau siapa Yang biasanya kamu dekat gitu Yang bikin kamu jadi Semangat Aktivitas di organisasi Karena udah dari SD kali Di bareng-bareng Ada Disti Jihan Terus yang temen Di sini Ada Mada Ada Mada Baca Itu Lain-lain Kamu Termotivasi sama mereka itu Karena apa? Termotivasi? Ya mungkin Karena Kalian kan emang Bersahabat Ya Bersahabat Jadi di IPM itu Dekat itu Kamu termotivasi sama mereka Maksudnya mereka itu Memberikan motivasi apa sih? Kamu kok semangat Di IPM gitu? Ya Karena deket aja Dekat aja Jadi semangat Mau ngajarin Bareng Proker-proker di IPM Oh iya Aku mau nanya nih Di IPM itu Ada proker apa aja sih? Kalau boleh tahu Proker Dari setiap bidang? Ya Menurut Yang kamu tahu aja Boleh dari bidangmu Atau boleh dari bidang yang lain? Ini kan Termasuk bidangnya Azam ya? Iya Apa? Perkaderan Perkaderan Terus yang kemarin juga Serasehan juga bidangnya Azam Kalau dari bidangmu Program kerjanya apa aja itu? Ya cuman Nyatet-nyatet Rapat Terus bikin Bikin surat-surat Bikin undangan Terus absensi pas waktu rapat ya? Iya absensi juga Hmm Jadi teman-teman IPM itu sebenarnya Program kerjanya Banyak dan bermacam-macam Jadi disini tuh Kalian bisa Meratih Kreativitas kalian Jadi gak hanya bergantung pada Program kerja yang ada di tahun lalu Kalian bisa kembangkan itu Contohnya ini Azam ya Dulu ini perkaderan Seingatku itu gak ada podcast Nah sekarang itu baru ada podcast Jadi kayak Gak kepikiran gitu loh Menurutmu saran untuk Mugaru lovers yang Mau ikut IPM Di IPM itu seru Jadi Banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang Mantep lah Mantep Jadi wajib join ya teman-teman Wajib join Harus join Karena emang disini tuh Pengalamannya itu Berharga banget ya Selain buat Mendidik kita Juga kita mungkin akan Mendapatkan ilmu yang Diluar pelajaran sekolah Teman-teman Ya Jadi Apa ya Teman-teman wajib emang Wajib join Wajib banget Terutama nanti adik-adik yang baru Baru masuk Iya adik-adik baru Nanti kan kita yang ngetes Oh iya Ngomong-ngomong ngetes kan Sebelum ngetes itu Kita itu Ada Forum takaruf siswa ya Buat Adik-adik yang baru Masuk Mugaru ya Iya kayak MPLS Nah kita itu Di Vortasi itu Ngapain aja sih Kita ya Membimbing adik-adik itu Buat Terus kok gak salah itu ada Kayak Waktu buat kita sendiri Buat memperkenalkan IPM juga ya Iya Jadi mempresentasikan Pake PPT Powerpoint Terus kita juga Kadang-kadang disuruh Jadi buat Yang memandu icebreaking ya Iya Kok gak salah icebreaking itu apa Tahun kemarin itu Yang pas waktu Vortasi itu Yang kemarin Iya yang katanya Game-game gitu loh Buat adik-adik Di Udah lupa Udah lupa Iya Jadi seru banget teman-teman Pas waktu itu Saya ini Kalau Boleh cerita ya Pas waktu itu Saya itu main Apa itu namanya Jadi kayak Pake kertas Dibuat Bola gitu Oh Kertas Dibuat bola Nah dalam Bola Dalam bola Bola kertas gitu Ada Tulisan Disuruh gambar Nah teman kita tuh Suruh nebak Jadi ada Waktunya ganti-gantian gitu Raysa Jadi Apa ya Aku udah kehabisan Ngomong Gak ada Ide Kamu Kalau biasanya Aktivitas IPM itu Biasanya diantar Emang selalu diantar Atau Kadang Nepe Temen Atau Kadang-kadang juga Naik motor sendiri Atau gimana Kadang diantar sih Kadang juga Nebeng Mada Kalau naik motor sendiri Belum bisa Oh belum bisa Nebeng Mada Jadi Pernah ya Kapan itu Pas waktu Kapan itu Pas Serasaan kemarin Oh pas waktu Serasaan Sampai malam Jadi ya Kan rumahnya deket Juga Rumahnya deket Tapi Temen ya Pak Nur Pak Nur Keluar sebentar Nah pas waktu Saya bilang Pak Raisa sudah Dateng Pak Oh Langsung cepat Datengnya Tiba-tiba Udah Di depan Di depan Ruang 9 Ini udah Dateng Ya Jadi begitu Teman-teman Oh iya IPM itu Kan juga Biasanya Tiap pagi Ini ada Namanya Pemeriksaan Atribut Nah itu Kayak gimana itu Ya itu Kita ngecekin Atribut Siswa-siswa lain Siswa-siswi lain Sesuai Jadwal Jadi Oh ada jadwalnya Ya hari ini tuh Jadwalnya siapa aja Udah di list Terus nanti Waktunya ngecek Ya ngecek Kamu paling suka Ini di bagian apa Kan ada bagian-bagian Tentu kan ada yang Jaga paker Ada yang Ngecekin Atribut Ya kos kaki Terus Bed Kelas Ada yang jaga Pas waktu apel Ada yang keliling kelas Kamu suka yang mana ini Paling enak sih Menurutku yang Keliling kelas Soalnya kan Bisa lihat dari atas Gitu Ya jadi Pemandanganmu Garu pagi-pagi Teman-teman Memang Keren banget ya Apalagi ya Wasajuk Jadi semangat ya Buat ngajarin tugas ya Ya semangat banget Oke teman-teman Jadi Apalagi yang Mau saya omong Ini kita mau Bicara-bicara Santai Pas waktu Hari ribu Gini IPM itu tetap ada Proker atau enggak Kita kan libur ini ya Dua minggu Karena Kakak kelas Ujian ini Ada proker gak sih Ada Salah satunya Yang proker Di Instagram Itu ya Oh di Instagram Yang bikin quiz Atau upload feed Gitu Jadi Panitia Tapi kan ada yang Mau ikut Nah Kamu kalau Kayak gitu Maksudnya jadi Panitia Tapi kamu ikut Dalam lomba Itu kamu Ngaturnya itu Kayak gimana Ngajak Seru Ya LDKS Kemarin LDKS Kemarin Ya Seru meskipun tendanya Bocor Meski tendanya Bocor Teman-teman Terus Ya banyak lah Semua Hampir seru Hampir seru Semuanya Jadi Ya Begitulah Kesehariaan Kebiasaan Terus Aktivitas-aktivitas Yang dilakuin IPM Teman-teman Nah Jadi kayak gini itu Berguna buat Melatih kita Sebagai calon Pemimpin bangsa Yang baik Yang jujur Dan juga Disiplin Teman-teman Serta Ini teman-teman Jadi pemimpin Yang kreatif Karena di IPM ini Kita kan punya Program kerja Yang bermacam-macam Dan itu pun Kita masih bisa Mengembangkannya Teman-teman Jadi Banyak Manfaatnya ya Masuk IPM ya Iya banyak banget Join IPM Join IPM Join IPM Kata-kata Buat penonton Hari ini Habis kita Bahas-bahas Dikit Tentang IPM Terus pengalaman-pengalamannya Program kerjanya Kata-katanya Buat Mugaru Lovers Apa ini Kata-katanya Tetap semangat Menjalani hari Tetap semangat Menjalani hari Walau Hari ribu Kita dapat Banyak tugas Ya Meskipun libur Banyak tugas Ya mungkin Sekian ya teman-teman Karena Karena udah Lama mungkin ya Kita udah Hampir berapa menit ini Lebih dari 5 menit ini Kita udah ngomong Nah sekian teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Aku Abrol Raka Dan Raisa Sampai jumpa Di episode Ngobras Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Semuanya Tidak tahu Mbak Aduh Minta Nyari Tau Lepas 10 menit